Inilah alasan mengapa RRK bisa melakukan epic comeback melawan EVOS di El Clasico kemarin. Di sini gue akan menjelaskan secara detail inti utama pertandingan di mana RRK sedang diperes habis-habisan setelah tim EVOS mendapatkan Lord. Ketika Lord sudah memasuk ke dalam markas utama tim RRK, dari R7 dan Finn sendiri sudah mulai menahan pergerakan Lord supaya tidak memukul taret utama. Dibantu oleh Finn yang bertugas sebagai output damage dari RRK dengan skill dan meteor shower-nya, membuat dari wave minion serta Lord tim EVOS harus tersapu bersih. Sedangkan dari Clay sendiri langsung mencoba menahan pergerakan wave minion mid EVOS agar telat masuk ke dalam markas. Di lain sisi, antimatch sengaja melakukan overcommit karena posisi dive-nya terlalu dalam sehingga ia harus ter-pick off. Sedangkan dari Albert sendiri berhasil mempick off Granger Versic dengan memanfaatkan pasif hero dan item dari Albert. Dari kejadian tersebut, R7 langsung memanfaatkan kesempatannya tersebut menggunakan ultimate Pak Witonnya untuk mendorong minion-nya keluar. Lalu dari Clay sendiri mendistract cover agar tidak begitu fokus untuk mempick off R7. Sedangkan dari Finn sendiri tetap fokus menjalankan tugasnya yaitu clear minion agar taret utama tetap aman. Setelah itu dari Wan sendiri melakukan blunder yang mana harusnya ia bisa retreat untuk flicker ke belakang akan tetapi ia segerak dan harus ter-pick off. Dengan matinya Wan, Ararki sendiri sekarang memiliki kesempatan untuk menahan minion dan dari Finn pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan menahan minion tersebut menggunakan skill shield dari Chang'e dan waktu spawn dari minion ala lagi. Ketika Ararki berhasil bertahan, R7 pun langsung overcommit untuk memancing cover dan juga membalikan kedudukan. Dan dari sana akhirnya cover pun ikut ter-pick off karena satuan tiga. Setelah memberikan pertahanan yang baik, Ararki mulai membalikan kedudukannya perahan-lahan hingga di next lordnya didapatkan oleh Ararki karena dari tim Evos harus ter-pick off 4 pemain termasuk core Evos. Terlebih lagi, sehabis lord didapatkan oleh tim Ararki, anti-match pun harus ter-pick off juga. Hal ini memberikan kesempatan chance untuk Ararki mengeksekusi permainan sebanyak 70% karena dari tim Evos sendiri harus kehilangan anti-match yang masih lama respawn. Mengapa gue bilang tim Ararki memiliki kesempatan untuk mengakhiri gamenya? Karena dari hero yang dapat menahan meteor syawar dari tim Ararki hanya bisa dilakukan oleh Uranus Anti-match. Sedangkan dari popol kupa Rek, jika kupanya mati maka itu akan menjadi endgame untuk tim Evos. Karena dari Rek sendiri tidak memiliki kesempatan atau waktu yang cukup untuk mensaman kupanya kembali. Sedangkan scene di sini, ia tahu perannya sangat penting sehingga dari awal masuk hingga akhir dia menjaga jaraknya dengan sangat baik karena dia adalah kunci untuk mengakhiri permainan. Dengan meteor syawarnya, scene gunakan untuk mendorong Evos serta mempoking dan men-clear wave minion sehingga pasti scene yang akan diincar oleh pemain Evos. Akan tetapi karena scene jaga jarak dan backup-an tim Ararki sangat baik, scene pun menjadi bebas menggunakan meteor syawarnya plus meteor syawar scene hanya cooldown selama 10 detik saja. Sehingga hal tersebut membuat Rek Evos semakin tertekan dengan adanya ultimate dari scene dan juga wave minion dapat dibersihkan dengan mudah oleh tim Ararki. Sedangkan dari tim Evos menjadi terdistrek karena tugasnya terbagi-bagi yang mana membuat formasi mereka menjadi kacau balau dan mereka harus terpikof satu per satu. Oleh karena faktor yang tadi gue sebutkan, Ararki dapat memenangkan game pertamanya dengan epic comeback yang baik. Ciao! Untuk follow videonya kalian bisa langsung aja cek di Boys Gaming dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram Dr. MLBB untuk informasi yang lebih lengkap. Ciao! Ciao!